Halo Sobat, kembali lagi bersama saya, di mana saya mau menyatakan, tidak ada hasil yang tanpa usaha, tidak ada usaha yang sia-sia, di mana aku pernah menemukan suatu kalimat yang bisa memotivasi kita semua, di mana kalimatnya bunyinya seperti ini, tidak ada usaha yang menghianati hasil, jadi dari motivasi kata-kata ini bisa menginspirasi kita, bahwasannya segala usaha yang kita lakukan tidak akan pernah menghianati hasilnya, banyak orang saat ini mereka ingin mengejar kesuksesan mereka, banyak orang bersekolah sampai tinggi-tinggi, bahkan sampai SMK, sampai kuliah, sampai D3, sampai S1, S2, bahkan S3, Mereka semua ingin mengejar kesuksesan dan keberhasilan mereka, mereka semua berjuang, berusaha demi kesuksesan mereka, di mana pastinya setiap kita semua mau menjadi orang yang sukses, siapa sih dari kita yang gak mau jadi orang sukses, apa kamu mau hidup kamu susah terus, apa kamu mau hidup kamu nelongso terus, pasti kamu semua juga ingin merasakan hasil kesuksesan, ingin merasakan suatu kesuksesan, dimana setiap kesuksesan tidak hanya diraih dengan doa, aku berdoa nih, ya Tuhan berikan aku uang, lalu tiba-tiba ada uang di depan saya, celing ada uang, ya gak mungkin, aku berdoa ya Tuhan jatuhkan aku uang skoper, dari langi jatuh uang skoper, ya gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin Tuhan langsung nyediakan secara instan, secara ajaib, berarti Tuhan mengenakan nambahnya dong, kalau Tuhan mengenakan nambahnya, yaudah kita semua berdoa aja, biar uang kita banyak, kita bisa sukses dunia, dan kita bisa sukses akhirnya juga dengan uang itu, Tapi semua prosesnya tidak seperti itu, semua kesuksesan itu diproses, tidak ada kesuksesan yang instan, tidak ada kesuksesan yang siap saji, Kalian tahu gak, segala sesuatu yang instan, itu akhirnya berdampak buruk, tapi segala sesuatu yang melalui proses, akhirnya berdampak kebaikan, kalian bayangin deh, ibaratnya mie instan, kalian tahu ya, indomie instan, mie instan itu ya, mie instan itu yang siap saji, cepat instan, Mudah dibuat, langsung dimakan, kalau kalian setiap hari mengonsumsi mie instan terus, yang siap saji, akhirnya efeknya apa, dampaknya apa, saya yakin, dua bulan, tiga bulan, kalian akan jatuh terpuruk sakit, Karena apa, segala sesuatu yang instan akan berdampak buruk untuk dirimu sendiri, tapi segala sesuatu yang diproses, diolah secara matang-matang, akhirnya apa, dampaknya baik untuk dirimu sendiri, Contohnya adalah buah, kalian tahu buah ya, entah buah apa saja, termasuk buah mangga, buah mangga itu gak mungkin kan, langsung instan baru kecil, baru pentil, kalau kalian petik, kalian makan kan gak mungkin Buah mangga saja itu dari kecil, dari mentah, diproses sampai besar, sampai matang, baru dinikmati, dimakan, prosesnya juga tidak sebentar, berbulan-bulan Sama halnya dengan kesuksesan Akhirnya apa, kalau buah mangga yang sudah matang, kita makan, kita menikmati, enaknya buah itu, kita mendapatkan dompingan vitamin dari buah itu Akhirnya dampaknya baik untuk kita, dan tidak akan berefek buruk bagi kita Sama, kesuksesan yang baik adalah kesuksesan yang melalui proses-proses dan proses kesuksesan Tapi kesuksesan yang buruk adalah kesuksesan yang instan Contohnya kayak, kalau orang jahat itu bilang apa ya, muji Kalau orang jahat itu bilang itu, pesugian, orang-orang yang pakai pesugian Entah pesugian apa saja ya, kayak babi ngepet itu ya Itu kan uangnya instan, kekayaannya instan, kesuksesan dunianya instan Tapi apa, akhirnya berdampak buruk bagi orang yang melakukan itu Tapi, bila mana kita mau sukses secara diproses, kita mau sukses dengan diproses, maka hasilnya akan baik Dan selama-lamanya kamu akan tetap sukses Di mana setiap orang ingin meraih kesuksesan mereka masing-masing Kesuksesan itu bagaikan mutiara yang indah Yang sangat berharga, yang perlu dijaga dan dipertahankan Di mana setiap orang yang sukses, mereka mendapatkan mutiara mereka Mereka mendapatkan keindahan atas perjuangan mereka Dan saya lihat, hampir banyak orang yang sukses, mereka semua diproses Jadi mereka tidak instan Dan saya tegaskan Janganlah canggung-canggung untuk usaha mengejar kesuksesan Percayalah, usaha yang kamu lakukan demi kesuksesan kamu Tidak akan pernah menghianati dirimu Segala usaha yang sedang kamu lakukan Suatu saat nanti kamu akan memetik hasil manis dari usaha kamu Segala perjuangan usaha yang kamu lakukan Walaupun saat ini kelihatannya belum seberapa hasilnya Tapi percayalah, suatu saat nanti tiba pada waktunya Usaha yang semua kamu lakukan Akan berbuah manis dan berbuah lebat demi dirimu Dan semua hasil itu akan dilimpahkan di dalam dirimu, dalam hidupmu Dan percayalah, segala usaha yang kita lakukan Semuanya akan menghasilkan bagi kita Semuanya akan indah pada waktunya Karena semuanya butuh proses, 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 dan proses Dan saya tegaskan Jangan pernah protes terhadap proses yang kamu alami Bila mana kamu sedang diproses Jangan pernah protes Karena protes itu pertanda Ketidaksiapan kamu dalam proses Karena protes itu tanda pemberontakan kamu terhadap proses Nikmati saja prosesnya dan yakinlah Semua akan indah pada waktunya Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Terima kasih